Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan sesi video tutorial mengenai pemrograman Ruby Kali ini kita akan belajar mengenai dasar pemrograman Ruby Yang pertama kita harus melakukan instalasi Ruby Untuk melakukan instalasinya kita bisa mendownload di rubyinstaller.org Kemudian kita pilih salah satu Ruby Installer, kita bisa klik download Kemudian kita pilih yang without devkit, kita ambil versi terbarunya, versi 3 Kita tunggu sampai selesai Kemudian kita run Klik ini, accept next, install, dan next lagi Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai Jika proses instalasinya selesai, maka akan muncul jendela completing dan kita klik tombol finish Ini untuk run Nah disini Kita sudah berhasil menginstall ruby-nya untuk Windows Untuk selanjutnya, kita akan coba untuk membuat sebuah perintah interaktif pada Ruby Kita bisa menjalankan perintah bahasa pemrograman Ruby Kita akan menjalankan perintah bahasa pemrograman Ruby Nah jika kita membuat data string di prom.irb ini, kita bisa menggunakan tanda petik 2 Tulis hello world Kemudian di enter Maka kita akan dapat melihat hasil print-nya berupa hello world disini Kalau kita ingin melihat isi dari variable atau data, kita bisa menggunakan perintah puts Contohnya, kita ketikkan puts Kemudian ketikkan string hello world Nah disini Puts ini merupakan perintah dasar untuk mencetak sesuatu Atau memprint sesuatu pada Ruby Tetapi disini ada hasil namanya nil Nah nil ini adalah result dari ekspresi Puts ini selalu meretun nil Yang merupakan sebuah value absolute ketiadaan pada Ruby Kita bisa memasukkan ekspresi atau perhitungan pada prom Ruby Untuk mencobanya, kita bisa membuat perhitungan Misalnya 3 ditambah 4 Maka muncul hasilnya 7 Kemudian kita bisa mencoba lagi Misalnya 3 dikurang 2 Hasilnya 1 Kemudian untuk menggunakan perkalian Kita bisa ketikkan 3 kali 2 Hasilnya 6 Kemudian untuk pangkat Untuk perintah pangkat Kita dapat menggunakan operator bintang 2 kali Contohnya 3 Pangkat 2 Maka akan muncul hasilnya 9 Selanjutnya kita bisa menggunakan Modul mat Dan modul scrt Yang dapat kita gunakan Untuk modul pengelompokan kode menurut topik Dan modul bawaan untuk matematika Contohnya kita buat Mat Dot scrt 9 Maka akan menghasilkan 3 Nah modul mat ini Ada 2 pengaturan di Ruby Pertama kita bisa mengelompokkan metode-metode yang mirip Di bawah ini dengan Satu nama Satu nama perintah matematika Yang terkenal misalnya kita bisa menggunakan Mat, sin, dan tan Selanjutnya Titik dan dot ini Merupakan perintah Untuk mengeditifikasi Receiver suatu pesan Pesan ini dipanggil berupa Metode SQRT 9 Yang artinya Pemanggilan metode SQRT ini Kependekan dari square root Dengan parameter nilainya 9 Hasil dari pemanggilan metode ini Adalah value 3.0 Itu karena Seringnya angka Dari modul SQRT ini Square root ini Tidak akan Berupa integer Jadi Metodenya selalu merotan Dengan angka floating point 3.0 Nah kalau kita ingin Melihat hasil dari Beberapa perhitungan matematika Kita bisa mengirim hasilnya Dalam bentuk variable Untuk mengirim perhitungan Dalam bentuk variable Kita bisa buat Contohnya Contohnya Kita buat Variable A Nilainya adalah 3 Pangkat 2 Yang hasilnya 9 Kemudian kita buat Variable B Berupa 4 Pangkat 2 Yang hasilnya 16 Kemudian kita akan Membuat Modul Met Square root Untuk Nilai A Plus B A ditambah B Dan hasilnya 5 Untuk A tambah B Tadi adalah 16 Ditambah 9 Yang berarti Hasilnya Adalah 25 Dimana Met square root Ini Akan Mengakarkan Hasil dari 25 tersebut Yaitu hasilnya Adalah 5 Untuk keluar dari Perintah Command from IRB ini Kita bisa Mengetikan Exit Nah untuk Pembahasan Kali Kali ini Yang sudah Dipelajari Yaitu Kita sudah Melakukan Eksekusi Pada Command from Ruby Dengan Mengetikan IRB Pada CMD Kemudian Step 2 Kita sudah Mencoba Menggunakan String Dengan Membuat Tanda Kutip 2 Untuk Masukkan Value String Pada Perintah Interaktif Di Ruby Kemudian Step 3 Kita sudah Melakukan Metode Untuk Melihat Isi Variable Dengan Menggunakan Perintah Puts Kemudian Kita juga Sudah Mencoba Untuk Membuat Operasi Penghitungan Met Dan Square Root Untuk Penghitungan Penambahan Pengurangan Pangkat Dan Met Square Root Yang merupakan Penghitungan Akar Kuadrat Kemudian Di Step 5 Kita Sudah Bisa Untuk Membuat Eksekusi Untuk Keluar Dari Perintah Interaktif Pada Ruby Dan Mengertikan Exit Loll Etter Untuk Pembelajaran Kali ini Cukup Sekian Dulu Di bab Selanjutnya Kita akan Belajar Mengenai Pembuatan Metode Sendiri Yang Akan Dilakukan Pada Metode Sistem Ruby Sekian Dan Terima Kasih